hai 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 ntar ya kita nunggu orang dulu yo lo nganggu amiku dulu sebenernya hai 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 klik N pin, oke Oh my God, udah ada Ami Ami, gue langsung invite aja ya terus kita tunggu dulu orang-orang Hai, Intan Thank you, udah gabung Aduh Ketawan banget gue live dari mana Kayaknya gue buka juga nih pake earphone Eh, kedengeran jelas kan ya? Jelas kok Agak kecil sih Mi, suara lu Ya, Pak, ntar gue agak gedean ya Hai, teman-teman Ami juga Hai, teman-teman aku Hai, Tasha Teman-teman aku Gemes Aduh, kalau misalnya gue pake Udah lah Suara, gue jelas kan Mi? Jelas-jelas Gue gak usah pake earphone Hai, semuanya Hai, semuanya Terima kasih, sudah datang Sudah datang Oke, kita Masih mau nunggu orang kah Mi? Boleh, boleh Mungkin Tunggu Tunggu, bentar lagi lah Tiga menit Tiga menit Sampai lima menit lagi Kasian Kalau kelewat Ayo Ami jumpa fans dulu tuh Hai, hai Hai semuanya Terima kasih sudah join Iya, terima kasih Sudah menyempatkan waktu kalian Padahal, kalau ada pertanyaan apapun Boleh langsung diketik aja Nah, cucu Ini lagi di tempatnya Si papaya Yoi Kalau di rumah gue ntar Berisik ada bunyi-bunyi kucing Anjing gitu kan Aduh Halo kakak Kaka Mira Kaceng my picture Hai Kayaknya di gue nanti agak berisik Maaf ya guys Motor Gak apa Oke Oke, kalau gitu Gak apa-apa lah ya Yang lain nanti Bisa nyusul aja Iya kan masih ngobrol-ngobrol Ini dulu Terkenalan dan lain-lain Oke guys Lepasanya-terima thank you Udah dateng Ke live ini Terima kasih Nah, ya hari ini kita bakal ngomongin soal Kita bakal ngomongin soal anxiety Terus kita ngomongin tentang kesikolog Tentang counseling Kayak gitu ya Ini kenapa gue ngajak Ami sebagai narasumber hari ini Karena Apparently kita punya Kondisi yang mirip ya Mi ya Yes Mirip-mirip Kayak Jalanya kita beda Terus kayak Penyelitian lain beda Tapi Kita ada satu kondisi yang mirip Dan Ya Ya itu Maksudnya satu kondisi yang mirip aja Kita bisa treatmentnya tuh berbeda Gitu Jadi Siapa tau Iya bener Di sini Yang ngedengar tuh Ada yang mirip Mungkin aku Mungkin mirip Ami Gitu ya Nanti bisa tanya-tanya ke kita Oke Ami silahkan Terus sekali Oke Nama gue Ami Terus kenapa lagi ya By the way Gue sekarang umurnya adalah 27 tahun guys Terus Udah sih Kalau sekarang gue Kerjaannya Ngejalanin bisnis sendiri Udah jarang nari by the way Tapi Ya gitu sih Ngejalanin bisnis sendiri aja gitu Terus Ini masih perkenalan dulu kan Belum didiagnosanya kapan Belum kan Boleh sekali Ya udah Terus by the way Gue Didiagnosanya itu Pas umur 26 tahun Yang which is tahun lalu Itu pas di pertengahan pandemi Gitu Yang dimana awalnya tuh Nggak ngerti sama sekali ya Kenapa Tapi ya udah Dan ternyata setelah Ke psikolog Barulah Ketahuan Sebenarnya Kayak ada kondisi-kondisi apa Gitu Kurang lebih seperti itu Nanti lanjutnya Tanya jawab aja ya Oke Oke Menarik Berarti Ami tuh Baru Kena Baru kenal Sebenarnya sama penyakit ini pun Tahun lalu kan Iya Belum ada setahun bahkan Oke Mi Kalau boleh tahu Waktu awal Itu kan Nggak mungkin kan Lu langsung kayak Bangun tidur Gue ke psikolog Ini Ada gejala apa Maksudnya kayak Tanda-tanda apa Yang Menurut itu Ini tuh udah nggak bener Dan lu harus Cari pertolongan Apa yang Gue rasain Iya Jadi sebenarnya Sebelum pandemi tuh Kayak nggak ketahuan gitu loh Kalau ternyata tuh Ini sebenarnya adalah Anxiety disorder Karena apa Karena gue tuh Termasuk workaholic gitu loh Jadi yang bener-bener Kerja terus Jadi nggak notice kan Kalau misalnya tuh Paniknya Panik kayak gini tuh Atau cemas kayak gini Itu udah berlebihan Itu nggak ketara gitu Nah terus Semenjak pandemi Karena di rumah doang Dan Aktifitasnya berkurang Terus Lumayan banyak pressure ya Karena gue extrovert kan Nah itu mulailah Kelihatan kok kayak Nggak bener gitu Dan itu terjadinya Selama Berbulan-bulan Gitu Jadi bukan yang cuman kayak Oh yaudah Hektik stress Di saat itu doang Gitu Nggak Tapi ini kok diperhatiin Berminggu-minggu Merasa cemasnya tuh Berlebihan Dalam artian kayak Bisa sampai Nggak bisa tidur Kayak gitu Yang nggak bisa tidur Kadang pun misalnya Maunya jadi tidur terus Dan yang paling gue notice Udah nggak bener adalah Tiap bangun tidur tuh Badannya Nggak ada energi Gitu Jadi yang sampai Lemes banget Berat gitu loh Badannya Nah terus yang Paling-paling parah sih Itu Detak jantung Gue udah sampai Kalau ke fisik Udah sampai ke detak jantung Jadi Yang bisa tiba-tiba Kayak Stop Sepersekian detik Kayak gitu Nah itu Dan bener-bener notice Oh ini parah nih Tapi awalnya gue pikir Gue sakit gitu kan Mungkin penyakit dalam Atau apa Karena gue pikir Karena Apa ya Mungkin udah Nggak Olahraga kali ya Jadi badannya Jadi sakit Atau apa Tapi ternyata Nggak Pas ngecek ke penyakit dalam Sama si dokternya Dibilang Udah kamu stress Kayaknya gitu Nah terus selama-lama Itu udah yang sampai Pemikirannya udah self-harm Terus bener-bener yang Self-blamingnya tuh Yang parah banget Yang bener-bener udah Parah lah Pokoknya udah di titik yang cukup parah Sampai akhirnya Nggak kuat Terus yang berkali-kali tuh Bisa Ke fisik kali ya Dalam artian tuh yang bisa Tiba-tiba Deg-degan aja Atau badan tuh Pegel-pegelnya tuh Nggak jelas gitu Kenapa Padahal kegiatan juga Nggak terlalu banyak Terus yaudahlah Dari situ Udah lah Stress gitu kan Kayak bingung gitu Mau kemana Cerita ke orang Juga nggak mempan gitu kan Kayak bingung gitu Kayak merasa Nggak di ngertiin juga gitu Terus yaudah Akhirnya mutusin Yaudah cobalah Ke psikolog dulu aja Karena memang Gejalanya menurut gue Itu udah terlalu lama Udah berbulan-bulan gitu Mungkin kalau misalnya Masih seminggu Terus yaudah Normal lagi Mungkin bisa aja Kita mikirnya Oh stress kerjaan aja gitu kan Tapi ini kerjaan Nggak kenapa-napa Juga gitu Gejalanya Dan semakin lama Itu semakin Intens gitu Yang bener-bener udah Ganggu keseharian sih Menarik Habisnya Kalau Dari gue ya Gue gejalanya tuh Minis banget Iya lah ya Penyakitnya sama Penyakitnya sama Kalau dari gue Gue tuh awalnya Kenapa bisa notice Ini nggak bener Sebenarnya Kalau gue tuh udah dari Dua tahun yang lalu Jadi dua tahun yang lalu Sebenernya gue kena Sempet kena depresi lagi Jadi kayak Sebenernya gue Pertama kali banget Kena depresi tuh Sekitar empat tahun yang lalu Gitu kan Empat atau lima tahun yang lalu Terus Ya dua tahun lalu Kena lagi Tapi tuh gejalanya tuh beda Gitu Nggak kayaknya gue Nggak kayak gue Napas dulu gitu Ya Itu yang gue rasain tuh Yang aneh banget Itu sih yang detak jantung Sama suset nafas ya Gue tuh nggak tau Kenapa Kayak gitu Dan apa ya Yang penting gue pikir Masalahnya adalah Gue adalah orang yang Nggak mungkin sakit kan Bila lo tau sendiri gue ya Iya ya ya Energinya banyak Gue makannya Sangat banget Iya Gue makannya sangat Gue olahraga terus Terus energi gue tuh Selalu banyak Tapi Kok bisa gitu ya Kayak gue tuh bisa Sampai yang lemes Lemes banget kayak Nah gue pernah sampai Pingsan nih Masalahnya Gue di kosan Gue suset nafas Sampai pingsan Masalahnya adalah Gue tuh nggak pernah punya Penyakit apapun gitu Penafasan gue nggak ada Pencerahan gue Nggak ada masalah Jadi ini aneh banget Jadi akhirnya Karena gue waktu Dulu waktu ke psikolog Juga pernah dengar Kalau Penyakitnya yang Ngenain mental ini tuh Bisa Kena kebadan juga gitu Jadi pernah sampai Ada kasusnya Orang yang Ya pingsan lah Apa segala macem Dibawa ke IGD Begitu diperiksa Tuh nggak ada Apa-apa gitu Lo nggak sakit Apa-apa Hoi Iklan Nggak Nggak apa-apa Maksudnya diperiksa Interning segala macem Lo tuh fine-fine aja Iya-iya Bener-bener Ya kan Ya akhirnya ya Itu inisiatif sendiri sih Gue langsung Tepain Ke psikiater Kalau gue langsung Ke psikiater Karena Mikir Kalau udah sampai Ke badan Gue mikirnya Ya gue butuh Obat Iya-iya Guys bedanya Kalau psikolog tuh Nggak bisa kasih obat Psikolog tuh Lewat treatment Lewat Ya terapi-terapi Gitu ya Kalau ke psikiater Ya Dia ya dokter Gitu bisa ngasih obat Gitu Bisa ngasih obat Iya bener Dan iya setelah Dua apa Tiga kali deh Dua apa Tiga kali Konsoling Yang dikasih tes Gitu pertanyaan-pertanyaan Iya-iya Sama-sama Baru dia Kasih tau Ini lu kena Lu ada General anxiety Disorder Namanya Gitu Dan ini Bedanya Apa sama Anxiety yang biasa Adalah Kalau anxiety yang biasa Hilangnya cepet kan Mi Ya betul-betul Sama Pekerjaan gitu ya Kerjanya beres ya Anxietynya hilang Yaudah Hilang Nih Nggak bisa Mau Kerjaan lu udah beres Mau Kehidupan lu baik-baik aja Itu tuh Ada terus gitu Nah itu Guys Dan ya ini Kalau kalian Ada orang yang suka cemasan juga Gitu Jangan Self-diet Mas ya Guys Ini penyakit Habisnya harus dokter yang ngasih tau Bener banget Sama gue mau nambahin juga nih Yang gue sama centuh sama Adalah Di saat kita Dapet Notification Chat Itu Hancur banget gitu Bener-bener yang Kayak mau ilangnya Pengen ilangnya gitu Dari dunia Tau nggak sih Terus Tapi tuh At the same time Tau itu Kayak tanggung jawab juga Tapi nggak bisa Gitu Jadi yang bener-bener Kalau gue tuh bisa yang Misalnya lihat chat nih Kayak kerjaan numpuk Ada yang ngechat Ngechat Itu gue bisa yang Jantung gue Bisa yang detak jantungnya Langsung yang kayak Ya gitu berhenti Sedetik Sepersekian second Terus Bisa yang bengong gitu loh Yang sampai bengong Dan itu tuh nggak nyadar Gitu Maksudnya bukan yang lu So-so bengong Kayak mau ngapain lagi ya Nggak tapi tuh yang bisa Kayak nge-freeze gitu Bisa nge-freeze Terus yang Anjir gitu lah Pokoknya susah di ini Tapi kurang lebih kayak gitu lah Yang udah Cukup parahnya gitu Ini aneh guys Maksudnya Kalian jangan mikir Ih gila ini dua orang Aneh banget Iya ya Apa ya Maksudnya gini Emang Ini tuh nggak Nggak berbahaya Mungkin gini Gue bisa bilang gini Kalau kalian pernah dengar Namanya bipolar Itu kan yang Mood Bisa Lu tiba-tiba seneng Bisa tiba-tiba sedih Bisa tiba-tiba ngapa-ngapain Itu bahaya kan Kedengerannya Maksudnya kayak Lu bisa Nyakitin orang lain lah Apa segala macem Kalau anxiety ini Mungkin kita nggak nyakitin orang lain Ami Nggak bisa sih Iya ya Bener Fungsi kita Sebagai manusia ya Itu tuh Keganggu banget Iya banget Tadi Yang Ami ceritain Kebetulan Gue juga sama kayak gitu Gue anxiety Kalau Gue dapet notif chat Dapet notif telepon Apa segala macem Dan parahnya Tahun-tahun yang parah banget ya Jadi kayak Begitu Gue liat Maksudnya Apa ya Kerjaan gue kan Banyaknya lewat Instagram Sama lewat Whatsapp Mungkin tuh nggak ada notif gitu Setiap menit juga ada gitu notifnya Begitu ada notif Gue tuh bisa langsung nangis Mie Kalau gue Gue bisa sampe nangis Gue let dekan Seset nafas Itu cuma ngeliat notif doang gitu Gue tuh nggak Gue tuh nggak Bahkan dimarahin sama orang gitu Gue ngeliat notif aja Gue tuh bisa nangis Iya ya Kayak gitu Dan itu berlangsungnya tuh Lama lah gitu Iya bener Sampai Ya kalau misalnya Kalian tau Sebenernya tahun lalu Gue ada Punya agency gitu Digital marketing agency Itu sampe harus gue bubarin Karena Guanya nggak sanggup lagi gitu Karena semua orang Nyariin gue Semua orang Ya Nge-Whatsapp Dan segala macem Itu tuh Mental gue tersiksa banget Gue bener-bener kayak Pentingnya mental health ya Gitu menurut gue Gue mendingan Ya udah nggak apa-apa Gue nggak dapet duit Yang tapi Gue mau hidup normal gitu Gue pengen kayak Yang bisa Yang lu tuh bangun tidur tuh Nggak pake takut Nggak pake Histeris gitu-gitu loh Itu sih Itu sih Gue juga gitu Bangun tidur tuh bisa Yang udah ketakutan duluan Padahal Belum juga liat HP Gue malah Kayak belum juga liat HP Tapi tuh udah Anjir mau bangun aja tuh Yang udah takut banget gitu Terus sebenernya Kalau yang buat soal notif juga Mungkin banyak juga yang bilang Ya udah Ngapain lu bales gitu Lu santai aja Nggak bisa coy Kayak Gimana ya Pasti tuh ada reaksi Tertentu Kayak Ada reaksi tertentu gitu loh Jadi mungkin kita Nggak ignore ya Mungkin kayak Chen bisa Bisa sampe nangis Histeris atau gitu Kalau gue ya nge-freeze gitu Gue bisa nge-freeze Nggak bisa kerja seharian Sama sekali Jadinya gitu Karena Udah keburu Apa ya Kayak panik Cemas banget aja gitu loh Terus Ya Kayak lo bilang juga sih Kayak nggak tau sih Itu orang nge-chatnya marah Atau apa ya Nggak tau juga Belum tentu juga Tapi ya gitu Belum buka juga udah Belum buka Sudah panik duluan gitu Jadi Menurut gue sih Ya iya sih Ini karena kita juga lagi Sharing kan ya Dan berdasarkan dari pengalaman Gue sama Chen juga Kalau misalnya kalian ngerasa Pengalamannya mirip-mirip Ya kayak Gue ingetin lagi Jangan self-diagnose gitu sih Jadi memang harus Kalian Maksudnya kayak Ya udah cari Ini aja Ke psikolog Atau ke psikiater gitu Tapi sebenernya juga Nggak mesti nunggu Kalian harus Stres berbulan-bulan Atau berminggu-minggu gitu Jadi kalau misalnya Kalian merasa agak Stres kerjaan dikit Juga nggak apa-apa gitu loh Ke psikolog Nggak mesti nunggu sampai Anjir Kayaknya kalau mau ke psikolog Harus parah banget nih Baru gue layak ke psikolog Sebenernya tuh enggak gitu Ini umum banget nih Karena banyak banget nih Yang nanyain ke gue Cik Gue tuh tanya banget nih Sebenernya ke psikolog Pengen nanya-nanya Segala macem Tapi kayaknya masalah gue Nggak penting Sah Justru ya Justru ya Sebenernya Gini Kalau misalnya Nggak penting Kalian tuh Nggak akan notice Itu masalah Bener nggak? Bener sih Bener-bener Ah biasa aja Ya kayak kita lah Iya ya Kalau kalian udah notice Iya Kalian udah notice Itu tuh masalah Iya gue tau Kalau penyakit mental Tuh nggak mungkin Yang sampai Lu tuh sakit Demeng Sampai kayak gitu Tapi itu tuh penyakit juga Kenapa? Karena udah mengganggu Ke aktivitas lu sehari-hari Ke sehari-hari Bener Kalau sampai udah Kalau udah sampai Kalau sampai udah Ngeganggu aktivitas kita Sehari-hari Itu tuh udah nggak bener Mau gimana juga gitu Mau sekecil apapun itu Bener tuh Iya sih Itu yang emang sering Diingetin juga sih Kayak Dari psikolog gitu kan Kalau misalnya udah Ngeganggu Keseharian yang bener-bener Mengganggu banget Sampai nggak bisa beraktifitas Kayak mau bangun aja susah Mau mandi aja susah Mau makan nggak bisa Gitu-gitu ya Emang harus dicek sih Gitu Apa maksudnya kayak Ya carilah ke psikolog gitu Carilah bantuan yang profesional Gitu Betul Oke Mi Ini balik lagi ke Masalah utama kita Si anxiety disorder ini Ya Kalau tadi kan gue udah Sempat cerita dikit Tentang Kalau treatment gue Di psikolog tuh Eh di psikiater tuh Ngapain Ya kalau gue tuh Lebih ke obat-obatan ya guys Gue lebih dikasih kayak Obat penang Sama biar Bisa Karena gue nggak bisa tidur ya Jadi dikasih obat tidur juga Tapi Semuanya harus dengan resep dokter Oke Mi Kalau lu Apa Mi Treatmentnya Yang si dokter kasih ke lu Kalau gue Gue tuh sempet Gue tuh pertama Ke psikolog dulu kan Nah abis itu ke psikolog tuh Sekitar Awal-awal tuh Dua sampai tiga kali Ya sama sih Ngisi-ngisi questionnaire dulu Terus udah Ketawan kan Bukan ketawan sih Maksudnya kayak dicurigai nih Kayaknya gue ada Anxiety disorder gitu kan Nah dari situ Gue disuruh Brain mapping Nah brain mapping itu tuh Bukan treatment ya Tapi lebih kayak Untuk ngebaca Gelombang otak Gitu Jadi Gue Apa namanya Ngambil si brain mapping ini Akhirnya Buat tau gitu lah Ini tuh sebenernya Kenapa Dari situ ketawan Dan Dibacain dulu nih Sama si Skiater Yang ngebacain gitu Nah untungnya sih Dia bilang So far gue belum Apa ya Belum butuh Obat sih katanya Maksudnya disuruh coba dulu aja Ke psikolog dulu gitu Karena dia liat sih Memang cukup parah gitu kan Apa anxiety-nya Karena keliatan gitu Dari Hasilnya kayak ada warna-warna gitu Di area Di area otak lah Intinya yang menunjukin Kalau gue Kecemasan tinggi banget gitu Cuman dia bilang Yaudah lah Coba aja dulu ke psikolog Akhirnya gue lanjut Ke psikolog dulu Nah setelah itu Yang dari psikolog Gue so far Treatmentnya tuh Lebih kayak apa ya Disuruh Journaling gitu sih Kayak bikin jurnal gitu Jadi Salah satunya tuh Awal-awalnya adalah Disuruh coba Namain emosi Karena gue tuh Nggak bisa namain emosi Gue taunya yaudah gue sedih-sedih aja gitu Gue nggak tau Kalau misalnya tuh Perasaan sedih yang ini tuh Lebih Oh gue tuh sedihnya Karena kecewa ternyata Oh gue sedihnya karena Misalnya gue gagal Ngelakuin apa gitu Jadi nggak Agak susah gitu Gue ngenamain emosinya itu Karena apa sedihnya Nah dari situ pelan-pelan Gue ngejurnal Terus habis itu Juga ada latihan nafas Jadi dikasih tau Coba deh Latihan nafas Terus sama meditasi Nah itu sih so far yang Cukup membantu gue ya Kalau gue sih kayak gitu Maksudnya suka Melakukan meditasi Tapi gue lebih ke sleep meditation Karena sehari-hari Selalu udah hektik Jadi yaudah malam aja Dan itu lumayan Menenangkan sih Jadi Jadi akhirnya tidur Lebih enak sih Kalau gue ya Gitu Kalau lo mungkin Butuh Ini kan Apa sih obat Ya buat bisa Apa namanya Tidur gitu Kalau gue sih So far cukup membantu Dengan si sleep meditation itu Terus juga gue disuruh Apa ya Kayak disuruh Gue itu kan Karena Karena Kecemasannya tinggi Salah satunya itu Karena gue merasa Gue itu Not good enough Gitu Itu salah satu Reason gue Kayak Kenapa gue merasa Cemas banget gitu Nah makanya Psikolog gue itu bilang Coba deh Kamu tuh tulisin Lima banding satu Lima nya itu adalah Good nya kamu apa Maksudnya strength nya kamu apa Terus satunya itu Yaudah kamu lagi Saat itu tuh lagi merasa apa Jadi misalnya gue lagi Kusut banget nih Hari ini Coba langsung fokus ke Tulisin lima banding satu Itu sih so far lumayan membantu gue ya Jadi gak Latihan Untuk gue Supaya gak Nyalahin diri terus Gitu Karena Efek dari si anxiety ini Kalau misalnya dia lagi kumat Gue tuh Self blaming Parah banget gitu loh Yang akhirnya gue jadi self harm Gitu Nah jadinya Pelan-pelan gue coba Maksa melakukan itu Emang susah banget sih Kayak yang tadinya Selalu ngejelekin dia sendiri Tapi suruh bagus-bagusin gitu kan Jadi kayak Aneh gitu buat gue Nah itu Gue laks Kayak aneh gitu loh Rasanya emang gue bagusnya apa gitu Gue kayak Gue merasa aneh melakukan itu Tapi lama-lama bisa Nah Kalau gue sih kurang lebih Kayak gitu ya Sama ada lagi Gue disuruh untuk Latihan bikin boundaries gitu Jadi Latihan buat take a break Gimana coba Kan Tunggi mas Kan Kayak Jadi gini guys Kayak Misalnya karena gue sama Cern mirip ya Jadi tipe-tipe kita nih Disuruh berhenti kerja Kagak bisa Mana ada Gak bisa Stress banget Kita diem stress Kita mengerja Daripada diem Bener Kerja pun juga stress Lihat notif Serba salah kan Jadinya Nah Jadi kayak orang di sekeliling gue pun Juga bilang Yaudah Lu take a break aja Dua jam dulu gitu Atau apa malemnya Jadi lu tenang gitu Apaan Gitu Itu bener-bener gue Berbulan-bulan Berbulan-bulan Untuk bisa melakukan itu Cern Jadi misalnya nih Misalnya nih Gue tidur jam 12 malem misalnya ya Jam 10 tank Gue gak boleh ngurusin kerjaan Sama sekali Kan susah kan Sementara Gue nih Sementara gue kan Bisnis keluarga nih ya Jadi Masih tinggal bareng Orang tua juga Jadi tuh kadang Kalau misalnya malem-malem Jam 11 tau-tau Ada masalah apa gitu Kerjaan Atau perlu apa Itu tuh gue bisa Bisa kayak Jam 11 malem gue diketok Ngomongin kerjaan gitu Jadi kan udah kebiasaan Tapi gue disuruh Take a break gitu kan Palingnya dua jam Dua sehari gitu Kata psikolog gue Wah stress sih Susah Cuman lama-lama bisa Akhirnya bisa Ngeset boundaries Dan akhirnya juga Orang-orang sekitar Tuh juga ngerti Gitu Gue sih Kalau gue sih kurang lebih Kayak gitu ya Terus Sama satu lagi nih Gue disuruh kurangin Loat kerjaan Jadi maksudnya Lakukanlah Kerjaan yang menurut lo Saat itu tuh Lo mampu gitu Jadi jangan terlalu keras Gitu loh Ke diri sendiri Kan Kayak Agak susah gitu ya Memang harus dipaksa sih Kalau gue sih Tipe treatmentnya kayak gitu ya Jadi mau gak malu Lo harus kerjain gitu Dan Untungnya sih Apa Psikolog gue ini Gimana ya Kayak Gue cocok banget sama dia Dan dia tuh ngerti gitu loh Ngerti banget Kondisinya dalam artian Dia bisa ngasih approach Yang sesuai Sama gue Jadi itu gampang Buat gue untuk Oh ternyata begini ya Oh ternyata gue tuh Begini ya Kadang kan kalau cerita sama orang Walaupun maksudnya sama nih Kayak ke psikolog nih Tujuannya Tapi kita gak ngerti Gitu kan Kayak Emang iya pak gitu Tapi kalau ke psikolog Dikasih tau tuh Oh gini Oke yaudah Emang susah sih sebenernya Treatmentnya Karena ini kan balik lagi Lo mau apa enggak Kalau yang treatment gue ya Gitu Gue sih kurang lebih kayak gitu ya Treatmentnya Oke Menarik Menarik Itu membantu Emang Rata-rata Kalau misalnya kita ke psikolog ya Psikolog manapun Pasti semua Yang pertama adalah Nyaranin Journaling Ini nih guys Kalau misalnya kalian Emang belum pernah ke psikolog juga Tapi kalian pengen cobain Journaling ini Sangat-sangat membantu Even ke gue Tapi emang orang-orang kan beda-beda ya Gayanya Ada yang Senang nulis Kata-kata Ada yang senang ngegambar Ada yang senang bikin lagu Dan segala macem Nah Jadi journaling ini Bisa macem-macem sih guys Kalau misalnya kalian senang nulis Ya bagus lah Kalian punya diary Kayak kalau apa Sebenernya gak usah diary Gak apa-apa Misalkan kalian Hari ini nih Betek banget Apa segala macem Di satu kertas gitu ya Kalian coret-coret Apa segala macem Kertasnya Terus nanti dibuang juga gak apa-apa Yang penting gini Tujuannya journaling adalah gini Kan kita Emosi itu kompleks banget kan Itu tuh ada di otak kita Sebenernya Bukan di hati kita Tapi sebenernya itu dari otak Dan di otak itu Ngejelimet banget Sekalinya kalian keluarin gitu Lewat apapun itu Mau kalian lewat lagu Mau lewat tulisan Mau lewat gambar Sekalinya Udah dikeluarin dari otak Itu otak tuh bisa istirahat gitu Otak tuh bisa Oh itu yang tadi gue rasain gitu Padahal selama di dalem itu Kalian tuh mungkin gak Tau itu tuh perasaan apa gitu Tapi wansi dari keluarin tuh Wansi dari keluarin tuh Wansi dari keluarin Kalian bisa Apa ya Intinya biar gak kusut aja gitu sih guys Itu ngebantu banget Journaling Oke Kalau gitu Next Ini pertanyaan favorit Semua orang nih Biayanya berapa sih kak? Oh iya Itu pas kemarin gue Open Q&A Itu kayak Hampir semua Nanyanya biaya Gitu Sebenernya beda-beda ya Takutnya kayak mahal Atau gimana Sebenernya gue juga dulu Awal Takutnya mahal gitu sih Sebenernya Cuman karena memang Udah kondisinya Yaudah lah Gue udah gak Sanggup lagi gitu loh Jadinya Yaudah lah Gitu kan Di adadain aja gitu Terus Kalau Ini dari gue Gue dulu nih Gue dulu ya Kalau gue Itu dari awal Biayanya adalah 500 ribu Per Satu jam Tapi Karena memang Masa pandemi Atau gimana Gue gak ngerti Itu akhirnya gue 500 ribu itu Untuk dua sesi Itu kalau gue ya Gitu Kalau gue Ini kan kebetulan Si Arya kan juga Counseling nih Kalau dia beda lagi Karena dia Istilahnya Karena dia masalahnya Dan tipe orangnya Tuh gak kayak gue Maksudnya kayak Lebih gampang Dikasih tau Akhirnya Waktunya kan Lebih singkat ya Nah dia tuh 500 ribu Bisa untuk Dua sampai tiga sesi Jadi Biaya itu Sebenernya tergantung Dari masalah Masing-masing juga Gimana kita juga Nangkepnya gimana Gitu loh Jadi Belum tentu Sama gitu Biayanya Menurut gue sih gitu ya Kalau kata orang-orang juga Since gue baru ke Satu psikolog Belum pernah ke yang lain Karena baru sekali Itu langsung cocok Jadi gue gak bisa Bedain gitu Gitu Itu hoki loh Nah itu dia Itu hoki loh Itu hoki banget Karena Karena kemarin Juga ada yang Biasanya Biasanya bisa Tiga sampai empat Psikolog gitu loh Baru cocok Soalnya itu kemarin Juga ada yang DM gue Dia bilang Aku tuh masih nyari-nyari Psikolog yang cocok Jadi ini udah yang Kayak nyari yang Mau kedua Apa keberapa Gak ketemu yang pas Gitu online Oh ya by the way Gue ke psikolognya online ya Karena dari pandemi Pas tahun Eh apa tahun lalu Sekitar bulan Juni Apa Juli lah Kemarin tuh Gitu Dan sampai sekarang Masih ke psikolognya sama Gitu Oke Kalau misalnya dari gue Kalau gue kan udah dari Lima tahun Lima tahunan yang lalu lah ya Ke psikolog gitu Itu benar sih Beda-beda Mulai dari Yang 300 ribu Satu sesi ada Gitu Ke psikiater Gue yang cocok ini 1,2 juta Satu jam Ya itu beda-beda sih guys Psikiater, psikolog Apa tuh Banyak banget faktornya Tapi kalau misalnya Gue bisa kasih rata-rata ya Mungkin Gue bisa kasih tau gini Rata-rata Kalau misalnya Ke psikolog Atau yang Psikiater kayak gitu Bisa mulai dari 300 ribuan Sampai 700-800 ribu lah Rata-rata ya Banyaknya Iya benar-benar Rata-rata sih gitu Kalau sekarang Banyaknya kan online Kalau online Gue sangat Rekomendasiin Satu namanya Kli ya Ini gue tulis ya Di bawah Nah Kalau Ke Kli ini Gue cocok banget Teman-teman gue Yang nyobain ke situ Juga cocok banget Kalian bisa pake Kode gue Biar dapet diskon Juga boleh Kli Icen Aceh Itu tuh Mulai dari 100 ribu guys Dan itu tuh beda Gini kayak Kalian Psikolognya tuh Ada tiga tingkatan Intinya Jadi ada yang Prakteknya tuh Antara Satu sampai tiga tahun Ada yang Empat sampai tujuh tahun Sama ada yang Tujuh tahun ke atas Udah prakteknya Dan itu harganya Pasti beda Terus harga Kalian tuh Counselingnya bisa lewat chat Bisa lewat voice call Bisa lewat video call Itu juga beda Nah Kalau misalnya kalian Pilih yang kayak Psikolognya tuh Yang Satu sampai tiga tahun Terus Buy chat Itu seratus ribu Guys Itu paling murah Itu seratus ribu Dan online gitu Ada yang paling mahal Adalah Psikolog yang Udah tujuh tahun ke atas Dan kalian lewat Video call Itu Satu jamnya 600 ribuan Gitu Masuk pake banget sih Iya sih Makanya yang pas Gue liat Postingan lo itu Lumayan banget sih Kayak paling gak Membantu lah Jadi kalau misalnya Mungkin ada yang ngerasa Aduh kayaknya Mumet banget atau apa Dicoba aja tuh Daripada kayak Dipendem-pendem sendiri Atau kayak Gak ada solusi gitu kan Mendingan Dicoba Konsul gitu Betul Betul Oke Segitu sih Tentang biaya Next adalah Sekarang Mi Masih gak Kan Kalau misalnya Si anxiety itu Lagi kambuh Kan itu jarang-jarang kan ya Tapi Sekarang ini Ada gak treatment Apa yang masih Lu lakukan Sampai sekarang Dan Keadaan sekarang tuh Gimana Mi Yang sekarang lu rasain Setelah konsuling Dan lain-lain Iya Jadi kalau Yang pas tahun lalu itu Gue konsulnya tuh Kayak Dua minggu sekali Mungkin setelah Eh mungkin selama Beberapa bulan ya Tiga-empat bulan Kayaknya gue Dua minggu sekali lah Nah kalau sekarang itu Gue mungkin bisa Sebulan sekali Atau enggak Dua bulan sekali Gitu Dan emang udah Jarang banget sih Apa sih Yang sampai Kusut banget gitu Maksudnya ya Nah kalau misalnya sekarang Treatment apa yang masih Gue lakuin itu Jurnal sih masih ya Tapi jarang banget sih Karena kan harus nulis gitu Gue kayak rada males Cuman Ya gue rada males nulis gitu Tapi Gue ganti Gue balik nih Karena gue gak bisa ngomong Di Buku Gue ngomong ke diri sendiri Gitu Jadi Dulu tuh gue gak bisa Ngomong ke diri sendiri Gue gak bisa ngevalidasi Perasaan gue tuh Gak bisa gitu Nah sekarang Gue udah bisa ngevalidasi Perasaan sendiri Jadi misalnya kayak Gue lagi Udah mulai Kerasa nih Cemas Atau enggak udah mulai kayak Gemeter atau apa gitu Itu sih biasanya gue langsung Ngomong ke diri sendiri Jadi misalnya kayak Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa lu lagi ngerasa gini Emang lu lagi merasa kesel Tapi ngomong ke diri sendiri ya Gitu Memang lu lagi merasa kesel Gak apa-apa Diterima dulu aja Gitu-gitu Tapi Jadinya kayak lebih cepat Reda gitu Memang sebenernya pas Treatment Memang sebenernya pas Yang tahun lalu itu Sempat dikasih tau Sama psikolog gue juga Coba ngomong ke diri sendiri Gitu Jadi misalnya emang Lagi merasa Enggak Lagi merasa Kurang baik gitu Emosinya Atau lagi Merasa capek Atau apa Coba kamu ngomong Sama diri sendiri Dulu gak bisa Sekarang udah bisa Gitu Nah Itu yang Sering banget gue lakuin sih Sekarang Karena kan apalagi Kadang suka Ya gitu lah Gue masih suka panik sih Kadang-kadang Kalau ngeliat chat ya Tapi gak separah dulu Gitu Jadi misalnya ini udah Aduh bau-baunya Kayaknya bakal kumat nih Gitu Tapi gue udah bisa Langsung ngomong ke diri sendiri Untuk nenangin Gitu Jadi gak mesti harus nulis Gitu Tapi udah Langsung ngomong aja Gitu ke diri sendiri Dan so far itu masih It works ya Buat gue Terus sama Gue masih melakukan Sleep meditation juga Tapi jarang Karena Udah gak separah dulu Kalau dulu tuh Susah banget tidur Terus Atau gak Pikirannya kemana-mana Ini gak sih Jadi kadang pun gue Kalau udah parah banget Sleep meditation Tapi yang guided ya Jadi yang dengerin orang ngomong Kayak di Youtube gitu ya Spotify juga ada Jadi kayak Yaudah gue tidur Sambil dengerin Tapi latihan nafas Or Kalau misalnya gue Senggak mood itu Udah yang males lah Mau dengerin itu juga males Gue langsung tidur Tapi Ini sih Apa namanya Kayak meditasi Dalam artian Perhatiin nafas gitu loh Jadi kayak Kayak meditasi biasa Tapi gak usah pakai Suara apa-apa gitu Jadi lebih ke latihan nafas Sampai Ngantuk aja Gitu Dan itu sih So far Cepet banget sih Buat gue Terus Kondisi sekarang Yang paling gue notice Udah jarang banget Yang tiba-tiba Detak jantung berhenti Sejenak gitu Udah Hampir gak pernah Hampir gak pernah Terus Apa ya Kayak bangun pagi tuh Badannya gak Se Lemes Biasanya Kalau yang pas tahun lalu tuh Literally berbulan-bulan Gue kayak gitu Gak bisa bangun gitu Kalau ini tuh udah lebih ada Energi lah Gitu Soalnya gue juga udah bisa Bikin boundaries kan Sama misalnya kayak Oh udah overload nih Udah parah Gue bisa Take a break Sebentar gitu Sekarang udah lebih bisa Untuk dengerin Mental gitu Dengerin kebutuhan Kayaknya ini udah Udah ada sinyalnya nih Gue udah mulai Ini nih Gak sanggup Nah yaudah gue coba Berhenti Gitu Terus Gue sekarang juga udah Lebih bisa Gimana ya Yaudah Lebih bisa nerima aja sih Kalau misalnya Memang lagi melakukan Suatu yang salah Yaudah diterima aja Gitu Atau misalnya ada orang yang marah Atau apa Yaudah gue terima aja Gitu Yaudahlah gitu Udah bisa yaudahlah Kalau dulu tuh gak Orang marah sama gue Gue self-brandingnya parah Gitu loh Jadi Dan Yang paling ketara juga Udah gak terlalu berisik Di kepala gue Kalau dulu tuh Banyak banget suara-suara Entah suara dari mana Intinya Yang Istilahnya kayak suara-suara negatif Gitu loh Entah misalnya kayak Yaudah lu mah emang Pantes untuk Ngelukain diri lu Lu tuh gak guna Gitu-gitu loh Gitu Jadi dulu tuh pernah yang sampai Sampe bener-bener gini Saking Berisik banget Gitu Kadang aja Bahkan gini Gue lagi gak ngapa-ngapain Atau misalnya kayak Aktivitas biasa Biasanya dia Misalnya lagi mandi Atau apa gitu ya Tiba-tiba ada aja Gitu suaranya Dan gue tuh bisa Sampai kayak gini Gitu Kayak Berisik banget Woy gitu Kayak berisik banget Sampai kayak gitu Udah stop-stop Sampai bisa kayak gitu Kalau sekarang sih udah Hampir gak pernah sama sekali Dan itu sih gue rasa Karena ya treatment Treatment yang gue lakuin Selama tahun kemarin juga Gitu loh Dan pelan-pelan Ada hasilnya Sekarang gitu Emang harus sabar sih Sebenernya ya Karena mungkin ada yang ngerasa Kok gue udah Tiga kali Empat kali ke psikolog Gue gak lega Kok gue gak Gak ini ya Gak merasa membaik Jangan kayak gitu sih Sebenernya ya Emang harus sabar Karena Karena setiap orang itu Beda-beda Masalahnya Dan struggle-nya Dan kemampuannya Tuh beda-beda Jadi Coba diikutin aja dulu Gitu So far sih kayak gitu ya Kalau gue Oke Kondisi saat ini Gini Mi Misalkan Misalkan Waktu lu dulu ya Waktu lu belum ke psikolog Gitu pas lu kusut-kusut Let's say Nilainya adalah Seratus Gitu Nol adalah Nol adalah yang tenang banget Seratus tuh yang kusut banget Setelah ke psikolog Rata-rata Berapa nilai lu Sekarang Kalau yang sekarang ya Gila Kalau sekarang mungkin Bisa dibilang Tiga puluh empat puluh kali Sekitar segitu Karena Kalau di titik yang sekarang ya Di titik yang sekarang loh Yang saat ini Sekitar segitu sih Karena Kalau sekarang gue lebih Notis Sinyalnya Gue udah lebih Bisa kayak Ini kayaknya udah ada Bau-baunya nih Terus Gue langsung Bisa deteksi sendiri kan Dan mungkin Kalau misalnya orang marah gitu Ngapain sih lo Istirahat Gini-gini Gini-gini Lo masih WX Gini-gini Gue udah kayak Bye Udah bisa gitu Dan Kalaupun gue Melakukan kayak Yaudah bye Tapi gue Apa ya Nggak Nggak yang self-blaming Kayak ah lo kan Belum kerja Kalau dulu mah gitu kan Ya berhenti Ah lo belum kerja Cukup keras Masa lo istirahat Kalau sekarang sih Udah Perkataan gitu Iya Sering banget kan Ada kata-kata Kayak gitu Kalau sekarang sih Alhamdulillah Udah Lebih bisa notice Sinyalnya That's why gue bisa bilang Mungkin di 30-40 Gitu Kalau sekarang ya Gitu Iya Untung ya Bener-bener sih Gue mirip banget sih Mi sama lo Apalagi Maksudnya Kalau treatment Maksudnya Alhamdulillah ya Gue udah lepas obat Dari bulan April Kan kalau misalnya Jadi kalau misalnya Ke psikiater guys Lama-lama itu Obatnya tuh Turun dosis-turun dosis Tiap Dua bulan sekali Gitu Jadi kayak Pas awal mungkin kita dikasih Let's say Delapan obat Gitu Dua bulan lagi tuh Bisa jadi enam obat Nanti dua bulan lagi Empat obat Nanti dua obat Baru stop Gitu Jadi gak bisa yang Kayak Eh gue lagi kusut nih Gue delapan obat Nanti gue lagi gak kusut Gak usah minum obat Gak bisa kayak gitu Iya Kalau psikiater harus Harus apa ya Harus rajin sih Harus tetep diikutin Kayak gitu Gitu sih Kalau gue sekarang Ya mirip lah Mi Kalau bisa dibilang Gue sekarang 30 lah Gitu Gue juga udah Udah bener-bener Yang bisa bodo amat Gitu sama kata-kata orang Gak sih Kalau sama kata-kata orang Sebenernya gue emang Bodo amat guys Tapi gue gak bisa Gak bisa banget Sama-sama Kata-kata sendiri Gue juga Karena mirip ya sama Mi Gue juga workaholic gitu Dari dulu gue udah terbiasa Apa-apa tuh harus kerja kan Jadi kalau misalnya gue Lagi Nganggu aja dikit ya Dulu tuh gue gak bisa Nah Gini Kalau kalian tanya film ke gue Gue gak ada yang tau Kenapa Gue gak pernah nonton movie Gue gak pernah Nonton dari internet Gue bener-bener gak pernah Seenggak pernah itu nonton Sekarang gue udah bisa Kayak hari ini Gue gak mau kerja Gue mau Netflix Gitu Sama banget Asli Iya kan Jadi kayak kalau orang-orang tau Itu Avenger Avenger Gue tuh belum pernah nonton Avenger Gitu Kayak Percuma lu ngomong sama gue Gitu Sekarang gue udah subscribe Netflix Gue bisa kayak Gue bener-bener udah bisa ngatur gitu Misalkan nih dalam satu minggu Gue Pokoknya hari Rabu sama hari Jumat Gue mau off Setiap hari Rabu sama hari Jumat Gue pokoknya cuma mau Olahraga sama nonton film gitu Kalau dulu ya Wah dulu lu gak kerja Sampai tipes lu gak boleh nonton film Kayaknya gitu loh Mikirnya Sama-sama Gue Itu toxic guys Iya ya bener-bener Jangan sampe Nambahin juga nih soal Nonton Netflix gitu ya Gue mungkin kalau ke bioskop Gue masih ya Tapi Gue tuh selama perjalanan Misalnya kayak Lagi jalan di mall atau apa Gue gini mulu Gak bisa lepas Gak bisa lepas gitu Even Even gue Misalnya nih lagi jalan sama si Arya gitu kan Atau misalnya di mobil deh gitu Gue sering banget dimarahin Karena Lu bisa gak sih lepas HP Sebentar aja gitu Maksudnya kayak Lagi Kan ini lagi Dia lagi cerita misalnya Atau apa Ini gue tuh yang kayak Oh iya Oh iya gitu Karena sepanik itu geng Maksudnya ini Tapi Kalau misalnya kalian kayak gini Bukan berarti kalian Bukan berarti kalian Jangan langsung Jangan langsung kayak Anjir-anjir parah Jangan kayak gitu Cuman ini salah satu doang sih Salah satu Apa sih Indikasinya ya Dan itu gejala di gue kayak gitu Dan Sama lah kayak lo Misalnya dulu Mau nonton Netflix aja tuh Rasanya Masa sih nonton gitu Nonton Walaupun nonton nih ya Walaupun nonton Otak gue kemana-mana Betul-betul Enggak Gue tuh dulu sampe Sampe gini nih Sampe kayak Gak apa-apa Gue mau paksa Pokoknya hari ini Gue mau nonton Itu Netflix nyala Gue pegang HP Sama Wah Sampai akhirnya kayak Gue tuh baru nyadar tuh Kayak satu jam berikutnya ya Eh Gue nonton Ini Kok gue gak nonton kan Iya Sampai kayak gitu Dan itu Gak baik ya guys Workaholic itu gak baik Maksudnya kayak Kalian rajin bekerja itu baik Tapi kalian workaholic itu gak baik Ya dengerin kalian Wanita-wanita ambisius Saya tau kalian nonton disini Ya Sampai mental kalian rusak Gara-gara itu Iya Emang harus tau Harus tau ini batasnya Sama Gimana caranya buat take a break Gitu Kalau kita mah dulu Buset dah Boro-boro Susah banget Mau take a break aja gitu Even nonton 15 menit aja Gue gak bisa gitu dulu Oh iya Mau nonton Youtube pun Harus sambil kerja Gitu gak bisa Betul sekali Iya itu gue Iya itu guys Makanya Ini nih Sekalian Ngingetin lagi Buat kalian Yang lagi nonton Emang ini keliatannya kecil ya Kayak sekedar Main HP Atau apa Tapi apa bedanya Ini Yang normal Sama yang udah disorder Adalah Kalau yang udah disorder tuh Kitanya sampe Gak bisa kontrol diri Gitu Kita tuh Di bawah alam sadar Pegang HP Pegang HP Itu bukan kita yang mau loh Itu bukan kita yang mau Tapi kalau kita gak pegang HP Kita tuh bisa sampe Cemas banget gitu Iya Itu yang bedain Dan jangan Ini kalau Kalau-kalau Ini mah semoga Enggak Cuma kalau Kalian tuh ada yang kayak gitu juga Itu tuh udah gak bener guys Ada baiknya Langsung dikonselingin Gitu Dan maksudnya tuh Bener-bener yang autopilot gitu loh Jadi Gue Beberapa tahun lalu Masuk mobil Langsung gini Sampai Kayak Si Arya Sampai kesel Kayak Bisa gak sih masuk mobil Jangan Kayak Coba Perhatiin dulu gitu Jangan main duduk Terus gini Tapi gak liat sekitar gitu Dan itu bukan cuman di mobil doang sih Even kayak misalnya gue sama keluarga pun Juga Misalnya sampe Makan gitu Di restoran Duduk Langsung pegang gitu Jadi maksudnya Awalnya sih gue gak nyadar ya Kayak kita gak nyadar gitu kan Kalau itu tuh ternyata Sebenernya gak bener gitu Dan itu terjadi di gue Bener-bener tahun-tahun gitu Iya bener Gue tuh sampe Sampai Autopilot banget Sampai kayak Kalo gue gak pegang hape tuh Kayak Ilang gitu Kayaknya gue ilang gitu Sampai kayak Gue bangun tidur Gue bangun tidur Gue tau hape gue ada dimana Di gengaman Iya 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 Gue sampe kayak gitu Dan itu Itu bener-bener kayak Wah itu udah gak bener banget guys Kalo misalnya kalian Ada yang ngalamin Gak cuma main hape ya Misalkan Gue tau ada temen gue yang OCD Nih Mi Dia tuh Harus bawa tisu Semprot kemana-mana Kayak gitu tuh Itu tuh dia gak sadar Sampai Sampai sama kita dibilangin Udah Gak usah dilap Itu baru sama gue dilap gitu Misalkan kayak gitu ya Dia baru Oh Oh gue lagi ngelap Gitu loh Bisa main kayak gitu Nah Ya mungkin Ya mungkin Kalo gue sama Mi Kebetulan contohnya sama Main hape Iya Kalo misalnya kalian Ada hal kecil yang dilakuin Secara gak sadar Kayak gitu ya Coba hati-hati ya guys Dan yang Yang makin gue Merasa ini Apa namanya Cukup parah gitu ya Gak ada notif apa-apa nih Gue cari aja Gue dadain gitu Kesana Dan diadain ya Maksudnya kayak Dicari-cari aja Dicari aja gitu Apa ya Kayak Apa ya Padahal misalnya 5 menit yang lalu Gue baru beresin notif gitu Terus Ya udah Gitu Kayak diadain Apa ya Gue Gue tadi kayaknya udah jawab ini Kok udah Kayak kesana kayak gitu Tapi tuh tanpa sadar Gitu Itu ada yang aja Main hape Karena Anxious Iya Kalau kita gak pegang hape tuh Anxious rasanya Karena kita tuh selalu ngerasa Pasti ada Yang ngejar-ngejar kita gitu Kalau kita lagi gak dikejar-ngejar Kita tuh ngerasa kayak Aduh Ini ada yang salah gitu Iya Jadi karena Karena di otak kita tuh Kita udah harus mikir Kita tuh harus kerja 24 Strip 7 Gak boleh berhenti gitu Asli Jadi sekaliannya kita gak kerja Atau gak ada notif tuh Langsung ngerasanya kayak Wah ini gak beres Iya gak beres Dan Mungkin Ya balik lagi sih Mungkin kalau misalnya Perasaan kayak gitu Cuman di beberapa hari aja Karena memang ada project Atau apa Gak masalah ya Dan abis itu Kalau projectnya kelar Lu santai Emang gak masalah Memang kayak Ya tau aja gitu Lagi ada yang urgent gitu kan Nah kalau kita mah Tiap Tiap hari Tiap hari Tiap hari Berbulan-bulan Bertahun-tahun malah gue Kayak gitu Bertahun-tahun gitu Gitu sih Kak Sevi Kalau bangun Kalau bangun tidur Masuk mobil Langsung freestyle Gimana dong Gimana sih Kak Sevi Gimana Dilanjutin aja Kak Gak apa-apa Dilanjutin ya Olahraga Olahraga Oke Oke Segitu sih guys Yang kita bisa sharing ya Tentang NG's kita dan lain-lain Sebenernya masih Banyak lagi Tapi ini Secara garis besar sih Ini yang kita rasain ya Gitu Sekarang kita udah mau jawab Pertanyaan dari teman-teman Oke Pertanyaan pertama Kalau udah sembuh dari depresi Terus sembuh Tapi bisa kambuh lagi Itu ada trigger tertentu Ada trigger tertentu Itu better gimana ya Any tips Ini mau kami Mau gue yang jawab Itu kayaknya loh deh Ya sebenernya mirip-mirip sih Mungkin cen dari cen dulu kali ya Nanti bisa kasih tips apa gitu Oke Kalau udah sembuh dari depresi Terus Bisa kambuh lagi Kalau ada trigger tertentu Itu better gimana Sebenernya Kalau misalnya Kayak gitu Gue gak ada saran lain Selain ya Harus lanjutin Counselingnya sih Jadi makin lama Gini Kita ngerasa Gini nih Ini penyakit Orang-orang yang udah Pernah kena depresi Itu biasanya kayak gini Sekali kita depresi Terus kita Counseling nih Terus kita ngerasa Udah nih Udah sembuh kita Udah lah Gak perlu lagi nih Counseling-conseling Apa segala macem Tapi itu tuh Kita tuh sebenernya Sekali kena tuh Jadi rentan gitu Sama trigger apapun itu Semakin rentan gitu Jadi ya Menurut gue Hal yang paling baik adalah Tetap lanjutin counselingnya Bisa kontrol Terus-terusan gitu Misalkan Ya gak usah Tiap minggu lah Gak payah juga Tapi ya sebulan sekali Tetap kontrol gitu Ke psikolog yang sama Jadi gini Ya balik lagi Manusia kan kompleks banget ya Dan psikolog itu Emang ada ilmunya gitu Dia tuh belajar tentang Manusia gitu Jadi kayak Misalkan bulan ini Kita udah counseling nih Bulan depan kita counseling lagi Ternyata tuh Kita mengalami apa-apa Yang kita tuh gak sadar gitu Nah Si psikolog tuh bisa Bantu Oh kayaknya Ini deh Kamu tuh harus kurangin ini Kurangin itu Kan dia yang ngerti lah ya Ngapainnya Ya itu tuh Bisa jadi Jadi kalo misalnya kita gak counseling Kayak gitu Kita tuh gak tau Yang kita lakukan tuh Malah jadi Triggernya gitu Jadi baiknya adalah Emang kalo misalnya Udah counseling ya Lanjutin lah counseling Kalo misalnya Lu merasa hidup lu Bener-bener Baik-baik aja ya Dua bulan sekali Gak apa-apa dong gitu Kalo gak sebulan sekalipun Gitu Sama gue nambahin sih Paling kayak Ini gue contoh Ini gue agak nyerempet sedikit ya Kalo gue itu kan Salah satunya ada ADHD juga ya Gue Nah katanya itu kan Sebenernya ADHD itu Gak bisa bener-bener Ilang banget gitu Gak bisa yang bener-bener kayak Oh lu sembuh total gitu Gak bisa kayak gitu gitu Maksudnya tergantung lah Balik lagi Cuman Ya gitu Dia akan Ilang Ilang muncul-ilang muncul Yang dimana Ya masih perlulah Untuk consult gitu Jadi ya mungkin Yang kayak lo bilang Jangan langsung yang Oh yaudah Ngerasa sembuh Terus Gak usah consult aja Karena gue pernah kayak gitu Gue merasa kayak Ah yaudahlah Gue gak kenapa-napa ini Gak usah consult deh Eh ternyata Triggernya dari Si ADHD-nya gitu Misalnya Kayak atau triggernya Dari yang mana gitu Misalnya Jadi Emang Sama aja kayak ke dokter sih ya Kayak Misalnya udah Kayak Misalnya lo ada penyakit dalam apa Gitu lah Misalnya udah dibilang sembuh atau apa Tapi kan tetep Lo suka disuruh kontrol ya Untuk ngecek Misalnya Ininya kenapa Atau ininya gimana Kondisinya Jadi jangan yang bener-bener langsung Lepas gitu aja Gitu sih Betul Or Kalau tips Bener satu lagi Tips dari gue sih Kalau misalnya lo Emang udah tau Ada Treatment yang cocok Buat lo Misalnya kayak gue Sleep meditation Gitu Oh misalnya disaat ini Kayaknya mulai timbul nih Atau mulai ada sinyal-sinyal Gak enak lagi nih Yaudah langsung aja Coba lakuin treatment Yang udah Yang emang works for you dulu Gitu Kalau misalnya dirasanya Kok kayaknya agak Gak enak Langsung konsul lagi aja Gitu Betul Betul Gitu guys Oke next Ada Kalau gak ada disorder Tentu Tapi suka depresi Dan punya beberapa trauma Itu better ke sekolah Junior atau senior Gak tentu Itu cocok-cocokan Ada yang kamu Siapa tau kamu cocoknya Sama psikolog junior Siapa tau cocoknya Sama senior Ya gitulah Kalau dokter mah cocok-cocokan Mau dokter muka Mau dokter jiwa Sama aja Sama aja Cocok-cocokan sih Dan menurut gue Kalau kayak Trauma gitu Itu memang Harus diproses Gitu Dan menurut gue Emang butuh bantuan Profesional Kalau itu Balik lagi Udah mengganggu ya Keseharian Next Setelah ngerasa Kalau adiktif Sama HP Lalu hasil counseling Atau diagnosa Kalian apa Bukan nih kak Beda Jadi Adiktif sama HP Itu adalah Salah satu Gejalanya Dari Anxiety disorder Kebetulan Ini mah kebetulan Karena kita adalah Orangnya Orthoholik Jadi bukan Berarti Kalau adiktif Sama HP Jadi ada disorder Tentu Itu beda-beda Mungkin Mungkin itu ada Ya gue gak tau sih Mungkin ada disorder Yang lain juga Yang orangnya jadi kayak gitu Tapi ya itu Harus tanyanya Ke psikolognya langsung Karena Kan itu Kondisi orang Beda-beda Plus juga itu Terlalu general ya Kayak misalnya Adiktif sama HP Kayak ya zaman sekarang Orang juga megang HP Apa-apa Lihat Instagram gitu Maksudnya itu kan Case-nya beda Makanya memang harus Diomongin sama Yang profesional dulu Jadi jangan langsung Kayak Ah anjir gue Ini nih Apa namanya Pegang-pegang HP mulu Ketagihan terus Lihat HP gitu Jangan langsung Diagnose itu sih Tapi mungkin Kalau lu merasa itu Terganggu Cobalah Konsul gitu Supaya tau Itu sebenernya Memang elunya aja Yang gak bisa berhenti Main HP kah Atau memang ada Kondisi lain Kayak gue sama Chen Gitu misalnya Gitu sih Oke next Ini mungkin Ami yang jawab deh How to deal with Anxiety disorder Yang Yang leads kita To suicide thoughts Dan gimana Cara kontrolnya Ini Kalau gue sih Mungkin kalau gue Gue gak bisa Relate ke Suicide thoughts ya Karena gue lebih Keselt harm Yang Gak kesana banget Gitu Cuman Memang dulu Gue Kalau gue self-harm Itu memang Lebih ke Apa sih Entah mungkin Nyubit Atau apa Kayak gitu-gitu Dan Gimana caranya Untuk maintainnya Maksudnya kayak Deal with it Nah Gue sih Lebih Sesuaiin lagi Ke treatment Yang Psikolog Lu Kasih tau gitu Jadi Kalau gue kan Disuruhnya Misalnya memang ada Misalnya nih Udah ke trigger Mikir itu Gue disuruh Coba pikirin 5 banding 1 Gitu Dan Kebetulan Di gue Itu Berhasil Gitu Dan Itu juga Belum tentu Berhasil Dengan satu cara Doang Kalau gue kan Retmennya Banyak nih Disuruh jurnal Disuruh ini Itu yang dimana Gue memang harus Rajin lakuin Kalau misalnya Kalian udah Kesikolog Ampe 3x 4x Tapi kalian gak Ngerjain PRnya Itu gak akan Ada perubahan Gitu loh Maksudnya kayak Kalau lu gak lakuin Ya akan terus Berpikir seperti itu Terus Gitu Jadi balik lagi Kalian mau Atau enggak Memang enggak nyaman Gitu Tapi Harus dijalanin Dan Gimana gue Ngekontrolnya Kalau yang sekarang nih ya Kalau sekarang sih jujur Gue udah Jarang banget Ada pikiran itu Tapi pas Mungkin beberapa Bulan lalu Kali ya Mungkin 3-4 bulan lalu Itu mungkin Sesekali masih ada Once itu lewat Gue lebih Ngomong ke diri sendiri Dalam artian Ngomongnya tuh Yaudah Gak apa-apa Kamu lagi merasa Kayak gini Diterima dulu Kalau misalnya Emosi lu lagi Kayak gitu Diterima dulu aja Karena itu mungkin Saat itu adalah Bagian dari lu nih Saat itu Jadi coba Diterima dulu aja Emosinya Gak apa-apa Kamu merasa Kayak gini Tapi nih Yang lucu juga Waktu itu Psikolog gue sempat bilang Ya kalau misalnya Kamu ada Keinginan untuk Satu atau apa Yang belum Membahayakan ya Misalnya kayak gue ada nyubit Atau apa Yaudah gak apa-apa Gitu katanya Gak apa-apa Sekali-sekali ada kayak gitu Ya gak apa-apa Tapi memang harus Dikurangi Gitu Tapi pas gue dibilangin Tapi pas Kalau gue Pas dia Apa sih Kalau gue ngomong gitu Akhirnya gue gak lakuin Entah kenapa Gue gak lakuin Gitu Cuman Entah kenapa Gue malah jadi gak lakuin Pas dia bilang gitu Kayak gak apa-apa Gak pernah lakuin Gitu gak tau kenapa Gitu Cuman Memang Menurut gue Kalau lebih ke self-harm Atau misalnya Suicide talk Gitu memang Harus dilawan Sama pikiran sendiri juga Gitu Yang dimana harus Dengan latihan sih Jadi jangan kalian langsung Nyerah gitu aja Langsung Gue gak bisa nih Apa Gak bisa ngadepin pikiran Kayak gini Gitu Balik lagi Lakukan PR dari Psikolognya gitu Biar mereka yang nge-guide kalian Harus ngelakuin apa Kayak gitu Karena belum tentu Yang treatment yang dikasih Ke gue Itu sama Sama Lo gitu misalnya Kayak gitu sih Betul Jadi gini guys Kalau misalnya Kalian terlalu Kalian Asing lah Sama kata-kata Kita ya Maksudnya Psikolog lah Gait lah Apa segala macem Sekarang gini deh Kalian mikirnya Psikolog adalah PT PT gym Dia yang akan Bikinin formula Buat lo Kayak Kayak dia tau nih Misalkan si Chen Si Chen pengen gedein tantat Nih gue kasih eksersisnya Ini-ini Tapi yang lakuin kan Harus kita Bukan si PT-nya gitu PT-nya Karena apa Karena apa Yang mau dapet hasil Kan kita gitu Bukannya dia Dia mah cuma ngasih resepnya Intinya sebenernya kayak gitu Jadi kalau misalnya Kalian ya Suatu hari Atau nanti gitu Coba-coba Kali-kali ke psikolog gitu Dia kasih Suruh kalian ini Suruh kalian itu Lakuin dulu Emang gak enak Disuruh meditasi Apa enaknya sih Coba ya gak sih Susah Susah Gitu kan Suruh ngontrol nafas Gitu aja Susah Dan mungkin Kalian mikirnya Ih gak penting lah Kian nafas Tapi Iya ngapain Iya kan Once kalian udah cobain Dan ternyata Itu tuh works gitu Berhasil gitu Di kalian Kalian tuh bakal Oh iya gitu Ya dulu-dulu Kenapa gue gak lakuin ini sih Bakal kayak gitu loh Gitu Iya dan Bener-bener Dan By the way Dari yang treatment-treatment Yang dikasih gitu Kalau psikolog gue sih Dia gak terpaku Kayak misalnya Kamu harus ngomong Kediri kamu tuh Ngomong kayak gini loh Aku gak apa-apa Aku baik-baik aja gitu Gue gak bisa Jujur kalau gue Gue gak bisa ya Ngomongnya dengan kalimat itu Tapi Psikolog tuh lebih open sih Kayak Yaudah kamu coba lakuin ini Tapi dengan cara kamu Mana yang kamu nyaman Nah nextnya nih Misalnya lu konsul lagi Dia akan Ini loh Kayak akan nanya Gimana cara yang kemarin Cocok atau enggak Nanti kalau misalnya Dirasa kurang cocok Dia akan Ngesges Cara yang lain Jadi menurut gue Memang Konsul yang rutin dulu Gitu di awal-awal Betul Oke ini ada yang tanya Buat Psikolog online Ini aku Tulis ya Kalian bisa Langsung Capture aja sendiri Ini kalau online Aku sejauh ini Paling cocok kesini Kekli Paling-paling cocok Dan teman-teman aku juga Alhamdulillah Yang aku Saranin kesini Juga pada bilang Semuanya cocok gitu Padahal kita Psikolognya beda-beda Jadi Ya kalian bisa cobain Karena itu Mulai dari 100 ribu aja Kalian udah bisa Konsuling online Dicoba dulu Mungkin kalau ada yang Masih ngerasa takut Atau Atau Mungkin ragu Gitu Sebenernya gak apa-apa banget sih Sama aja kayak kalian Konsul ke dokter gitu Kadang juga Kalau kalian sakit dikit Gitu juga suka ke dokter kan Gitu Misalnya kayak Ke rumah sakit gitu Sakit dikit aja Lu langsung ke rumah sakit gitu Nah sama aja sih Ini kayak konsepnya tuh Seperti itu Jadi jangan takut sih Atau jangan takut di judge Sama orang Kalau misalnya Kesikolog tuh Lebay lu atau apa Karena ada yang nge-DM gue Tuh kayak gitu Dia tuh langsung di judge Sama teman-temannya Bilang Oh lebay banget sih lu Kesikolog Gitu Padahal Enggak Gitu Jadi jangan takut Gini nih Satu lagi Banyak lagi yang bilang Takut Kalau kesikolog tuh Jadi dianggapnya Gila Atau apa segala macam Gini nih Gue mau tanya balik aja Sama orang-orang Yang nanya gini ke gue Ngapain lu Ngasih tau ke semua orang Lu Kesikolog Gak bisa Gak bisa diem-diem aja Iya gak sih Kalau misalnya Setakut-takutnya itu Ngapain ngomong gitu kan Iya bener-bener Setakut-takutnya Banyak banget nih Gue tiap kali Ngomong tentang Psikolog ya Cik gue pengen banget Kesikolog Tapi gue takut Disangka gila Gini lu Lu ngapain deh Ngasih tau ke orang-orang Ngomongin gitu Iya Iya bener-bener Maksudnya Ini gue Gue baru come up Tentang mental head Dan segala macam Aja kan baru tahun 2019 Ya Let's say ya Kayak 2-3 tahun lalu Padahal gue udah kesikolog Dari 5 tahun lalu Kan gak Dari 5 tahun lalu Gue keluar-keluar di Facebook Gue kesikolog Gak gitu kan Gitu Iya Jadi kalau kalian Gak mau orang tau Yaudah gak usah Ngomong-ngomong Apa susahnya sih Iya Diam-diam aja Maksudnya tau juga itu kan Buat kepentingan kalian juga gitu loh Dan kalaupun misalnya Kalian dianggap Maksudnya ada yang ngomong Kayak gitu Yaudah biarin aja Emang sakit mungkin ya Kayak mengganggu mental gitu ya Kalau misalnya mentalnya lagi Gak stabil Tapi Mungkin bisa difokusin ke Gue mau Proses diri gue Gitu Lebih kesitu Karena gue pun juga Merasakan kayak gitu Gue digituin juga Sama orang terdekat gue Gitu Dibilang kayak Awas ya Udah ke psikolog Tapi gak sembuh Gitu Lah Dipikir apa Gitu Awas ya Dia pikirnya Kedukun ya Iya Dipikir apa Gitu kan Baru 2 kali Udah dijajelin Kayak gitu Emang tuh awalnya Gue langsung Panik gitu Tapi gue fokus ke Tujuan gue Gitu Oke Ini ada lagi Yang nanya Gue sering banget Compare diri gue sendiri Sama orang lain Kalau lagi Dan kalau lagi Depresi atau down Itu Hal itu Gue lah Bikin tambah parah Apakah ini sama Apakah ini juga Tanda kayak Kalian yang Main hp tadi Iya Itu salah satu Tandanya Itu indikasi kecil Jadi kayak Yang kecil-kecil ini nih Misalkan kayak Pertama Yang kayak kita Yang main hp Atau kayak kita Tiba-tiba ada suara Atau kayak Lu tiba-tiba jadi Suka ngebanding-bandingin Diri atau apa Itu tuh anggap aja Kayak batuk gitu Itu tuh batuk kan Bisa jadi indikasi Banyak penyakit kan Lu bisa sakit paru-paru lah Bisa cuma batuk biasa lah Biasa Tapi kan Balik lagi Itu adalah Tanda kecil gitu Bukan Bukan apa ya Dia gak bisa Melambangkan satu Disorder Iya bener-bener Jadi memang Memang Langsung konsul aja Kalau udah merasa itu Apa namanya Mengganggu gitu Apalagi kalau Apalagi kalau Yang udah berlebihan Maksudnya Membandingkan diri Sama orang lain Itu ya wajar lah Kita pasti ada kayak gitu Gitu kan Tapi Ya seberapa parah Efeknya ke Perasaan lu Ke emosi lu Gitu Kalau yang udah Sampai down Sampai gimana Sampai banding-bandingin Terus Berkali-kali Gitu ya Harus Konsul sih Itu bisa jadi Si Maksudnya itu Ada indikasi Kayak sinyal gitu loh Sebenernya Iya Kayak sinyal Next Ci udah berusaha Untuk mikir Hal-hal positif Tapi si anxiety Tetap suka kamu Coba Ami Ini sering banget Gue dibilangin gitu Dulu gue gak tau Kalau gue tuh Anxiety disorder kan Jadi pikirannya tuh Negatif terus Dan orang di sekitar tuh bilang Ya lu jangan Mikir negatif terus lah Gak bisa Susah banget Justru Sekarang Gue bisa berpikir positif Justru bukan Dengan berpikir positif Dalam artian adalah Gue bisa melakukan itu Justru karena Treatment-treatment yang ada Gitu loh Jadi Treatmentnya nih misalnya Gue harus journaling Yaudah gue ngejurnal Ngejurnalnya gue apa Apa yang gue tulis Gue nulisin Gue misalnya lagi marah Gue tulis aja gue marah Gimana Misalnya gue lagi marah Sama si A Yaudah gue nulis lah Gue kesel sama lo Gitu misalnya Gitu kan Kayak Gue berharap lo gini-gini Gini atau apa Udah kayak gitu Jadi Gak selalu Nulis jurnal tuh Hal yang positif Gitu Tapi justru untuk Ngelegain mungkin Emosi yang negatif Sama positif Juga bisa dilakuin Bisa Apa namanya Bisa ditulis Gitu Terus Memang gue Pas tahun kemarin tuh Masih susah mikir positif Gitu Karena Ya itulah Masih muncul Cemas-cemasnya itu kan Dan Gue sih gak memaksakan Diri terlalu keras ya Buat kayak Ayo dong Mikir positif Yang ada makin negatif Sumpah Jadi jangan Jangan dipaksa Kalau misalnya Memang Jangan dipaksa Jangan dipaksa Karena itu Karena lu Karena kalau misalnya lu maksa Ini muter lagi Cycle-nya nih ya Lu akan merasa Lu menyalahkan diri lu Karena lu gak bisa mikir positif Gak sih Iya Bener-bener Sebenernya sesuatu yang Makin dipaksa tuh Malah Makin berdampak Kayak dulu Dulu ada yang Masalnya Dia pengen bunuh diri Dia tuh Jadi kayak Bilang Jangan bunuh diri Jangan bunuh diri Itu tuh Malah ngedorong dia Semakin kuat gitu Jadi apa yang harus dipikirin Ya Mungkin pikirin Alasan kenapa Lu harus hidup Bukan mikirin Jangan bunuh dirinya Tapi lu Oh gue masih punya Orang tua Yang harus gue biayain Jadi gue gak boleh mati Gitu gitu Jadi jangan mikirin Jangan bunuh dirinya Tapi mikirin alasannya Gitu Iya Bener-bener Jadi jangan langsung Jangan langsung kayak Aduh gue lagi mikir Negatif terus nih Gue gak boleh nih Mikir kayak gini Jangan terlalu fokus ke situ Yang mungkin lebih Cari reason lain ya Cen yang kayak lu bilang tadi Gitu ya Jadi mungkin cari reason lain Dan salah satunya Yang Mungkin di luar Dari si pikiran negatif itu Gitu Terus Salah satunya juga Yang ngebantu Terima Di welcome dulu Gitu Kalau misalnya lu memang Lagi negatif Pikirannya Coba di welcome Dan itu memang susah Memang susah Untuk Nerima Karena gue merasa Kayak gimana caranya Nerima sih Perasaan lagi negatif Masa diterima gitu Karena kita sama ini Tahunya Positif tuh yang baik Itu yang harus diterima gitu kan Tapi ternyata Dengan gue melakukan Counseling Dan Apa dikasih tau Cara-caranya Dan diguide Gue mulai ngerti Ini caranya nerima Tuh gimana Gitu Mungkin nanti Untuk yang bertanya Tadi Lu bisa Coba ditanyakan Ke psikolog lu Gitu misalnya Kalau memang lagi Merasa kesulitan Di sana Gitu Supaya diguide Dengan cara yang cocok Sama lu Gitu Betul Oke Wow Kita udah Sejam Oke Ini satu pertanyaan Lagi terakhir ya Gue jawab Di titik mana Akhirnya kita bisa tau Kita butuh ke psikolog Jadi gini Satu titik gitu Satu titik aja Kalian udah sadar Eh gue tuh biasanya Gak begini Atau gak kayak Eh ini tuh Jadi ngeganggu Kehidupan gue sehari-hari Gitu Misalkan biasa gue Tiap bangun tidur Gue semangat Gue langsung lari pagi Apa segala macem Kok gue ngerasa Di lapangan ini Gue gak kayak gitu Nah Itu udah Harus langsung Sebenernya Udah harus langsung Ke psikolog Kalau kalian tunggu Makin parah Itu treatmentnya Makin gila-gilaan Kayak kita disuruh Cobainnya makin banyak Sedangkan kalau misalnya Kalian dari awal Udah ngedetect gitu Kalian udah Eh ini kayaknya Gue gak kayak biasanya Tapi Gejalannya tuh masih ringan Ah gak apa-apa Gue ke psikolog aja Nah Makin cepet kalian Kayak gitu ya Treatment yang kalian Harus lakukan tuh Makin kecil gitu Makin sedikit effortnya Jadi kayak Let's say kayak Kena covid lah Lu kena covid Pas lu baru tau gitu Eh gue kayaknya covid nih Langsung dites Langsung positif Obatin segala macem Tapi kalau kalian udah tahunya Mungkin kayak dua minggu Setelahnya Pas kayak Udah parah lah Udah apa Itu kan Susah Nanti kalian jadi butuh Oksigen Butuh apa Sedangkan kalau kalian Dari awal udah tau Kalian ya mungkin Mungkin cuma disuruh Minum obat flu kali ya Atau apa Bener sih Dan menurut Iya ya bener Dan bener sih Kayak gitu Dan menurut gue juga Kalaupun misalnya Gejalannya ringan Dengan ke psikolog Tuh sebenernya gak cuman Buat nyembuhin Perasaan kayak gitu loh Atau menyembuhin Disorder-disorder ya Tapi juga Ngebantu lo Untuk ngenalin diri lo Gitu Jadi Konsul ini tuh Juga bisa Ngebukain mata lo Oh ternyata lo tuh Orangnya kayak gini Ternyata lo tuh Lo tuh bisanya Yang begini Lo gak bisa Kalau ada trigger ini Lo langsung gini Kayak gitu Jadi ngebukain banget sih Sebenernya Betul Betul Jadi intinya Emang gitu ya guys Penyakit mental tuh tricky Kenapa Emang karena fisik kita Gak ada yang sakit Kita bahkan kadang Gak sadar ya Kita lagi sakit mental Tapi Once Gini Once kalian udah sadar Ini tuh Bukan diri kalian yang biasanya Langsung aware Itu bukan fisik lagi Yang sakit Itu tuh udah pasti Mentalnya gitu Yang kena Iya betul Misalkan pun Misalkan pun gitu Kalian ternyata Nanti udah counseling Oh ini cuma stress biasa ya Itu kan puji syukur ya Alhamdulillah gitu kan Daripada kalian Dengganggain Terus nanti Pas kalian counseling Pas udah parah Yang udah kusutnya Aut-autan banget Itu kan Iya Kasian kalian ya Iya bener Mungkin kalau misalnya Memang Ada yang gak bermasalah ya Dalam Kesehatan mental Atau misalnya gak ada disorder Misalnya kalian terlalu stress kerja Atau apa Gak apa-apa Misalnya 3 bulan sekali Mungkin kalian Diseng aja gitu Konsul untuk ngeproses aja Emosi kalian kan Selama 3 bulan Itu tuh misalnya Hektik lah Kerjaan Gak masalah Gak masalah sih sebenernya Ya gitu sih guys Itu Ya dikit sih namanya dari Yang Ami tadi ya Itu salah satu Kenapa gue bisa kena mental Sebenernya gitu Karena gue terlalu sibuk Sampai gini Gue marah sama orang aja Gue tuh gak Ah gue sibuk Gue lagi sibuk Gue gak sempet dulu marah Gitu di chat atau apa Jadi akhirnya itu Karena gue lakuin Lakuin itu bertahun-tahun Sakit mental gue Gak kuat Dan makanya jedar Makanya nih kayak sekarang Anxiety disorder Ya mungkin ya Let's say gitu Kalau misalnya dulu Gue dikit-dikit Ke psikolog ya Dikit-dikit Aduh dok Inilah itulah Gue bisa cihat ke psikolog Dan dikasih nasihat yang baik Gitu ya Mungkin gue gak akan Sampai kena disorder gitu Jadi jangan sampai Kalau misalnya kalian yang Masih sehat-sehat ini Gitu ya Iya Malah nunggu nanti-nanti Tuh sebenernya Bukan sayang di siapa-siapa Tapi sayang di kalian gitu Pertama biayanya Banyaknya akan makin gede Gitu Kedua Usahanya lebih susah gitu Treatmentnya harus cobain Macem-macem banget gitu Terus ketiga Ya makan waktu ya Mi Sebenernya Iya banget Makan waktu Untuk nge-treatmentnya Sendiri aja tuh Bisa lama Gue bisa di titik ini aja Juga setahun gitu loh Dengan Dengan catatan Gue rajin Dan gue konsulnya tuh Bener-bener Ngikutin jadwal Kan seberapa banyak Setelah yang dikeluarkan Kan tuh Begitu Terima kasih guys Udah Dateng Dan udah Nanya-nanya Kami senang sekali Kalau misalnya Banyak yang makin aware Sama kesehatan mental Karena Ya gak dipungkiri ya Makin Kesini Makin Macem-macem ya Mi Kayak maksudnya Triggernya makin banyak Iya Bener-bener Orang yang kena mental Itu makin banyak Karena ya Gak bisa dipungkiri juga Makin kesini Makin banyak Apa ya Kita akses informasi Makin banyak Gitu kan Ada Kita jadi suka Ngebanding-bandingin diri Sama orang lain Kan itu Sebenernya Itu adalah Awal mula Kenapa bisa jadi begini Kalau bisa Misalkan Gue bisa bilang ya Kita dibedah ya Mi Kenapa kita bisa berkaholic Karena kita ngebandingin diri kita Sama temen-temen Yang sukses Bener gak Iya bener Jadi kayak Ya harus kerja aja Terus Kalau gue malah udah Di alam bawah sadar Gue udah gak nyadar aja Gitu Kayak Yaudah lah Pokoknya gue harus kerja aja Gitu Dan terbiasa gitu loh Jadi Sampai gak nyadar Autopilot gitu Itulah guys Makanya hati-hati Jaga juga Kesehatan mental kalian Gitu ya Jangan Jangan stress-stress Jangan Gini Jangan mikirin Hal yang gak perlu Kalian pikirin lah Udah Hidup kalian udah susah Jangan ngurusin orang lain Gitu Iya ya bener sih Itu-itu Thank you banget Udah mau Thank you banget Berbincang-bincang Iya Makasih Gue Gue gak tau Ini Gue safe apa enggak ya Kayaknya gue safe aja Karena Nanti kalau misalnya Ada yang nanya-nanya Mungkin bisa lihat Di IGTV gue ya Bisa di send-send Next kalau misalnya Ada followers Ami atau followers gue Yang mungkin Request yang lain Topik lain Jadi mungkin Kita ada kemungkinan Bakal live lagi ya Tapi Ya karena Karena ini Karena maksudnya ini Banyak banget sih Sebenernya ini Kayak masih di permukaan Banget Yang kita bahas Bener-bener general Banget gitu Mungkin kalau mau Ngebahas lebih dalam lagi Tentang Anxiety disorder Atau yang lain Kita bisa bahas lagi Gitu kan Siapa tau Sebenernya sih Intinya gini ya Kita ngelakuin ini Juga buat Ningkatin awareness Sama supaya Kalian tuh Yang lagi Ngalamin Kondisi yang serupa Tuh gak merasa Sendirian Gitu Karena kita juga Semuanya seperti Hang in there Hang in there guys Iya guys Kita 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 ngerti-ngerti Perasaan kalian Kalau kalian gak ada Temen curhat Atau temen yang ngerti Bener-bener Gitu Kita ngobrol disini Biar kalian tau Ada loh Orang di belah dunia lain Ternyata Yang merasakan sama Hal yang sama Kayak kalian Apalagi pandemi Triggernya banyak banget kan Gitu Kayak Banyak masalah Dan lain-lain Gitu Jadi Thank you banget semuanya Thank you Sudah ngadain ini Gue seneng banget Sama Seneng banget Gue juga Oke thank you guys Semoga bermanfaat Teman-teman Thank you Semuanya Kalau misalnya Banyak request lagi Mungkin minggu depan lagi Kita bisa live lagi Kita bisa live lagi Nanti Bisa tanya-tanya lagi lah Yang banyak Supaya kita bisa bahas Lebih dalam Betul Thank you guys Semuanya Oke thank you semuanya Thank you Thank you Thank you Good night Bye-bye Bye 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 Terima kasih.